Calon Gubernur Jakarta No. 3 Pramono Anung menyoroti permasalahan banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Menurutnya salah satu solusi mengurangi resiko banjir adalah dengan melakukan naturalisasi. Hal ini disampaikan oleh Pramono saat belusukan ke Kalisuntar Cipinang Melayu pada Jumat pagi. Yang menambahkan proses naturalisasi akan memperkecil adanya resiko banjir. Menurut Pramono, terjadinya banjir di wilayah Cipinang Melayu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama banjir kiriman, dan yang kedua adalah banjir lokal. Sehingga ada dua titik yang perlu diberaskan untuk mengurangi resiko banjir di antara titik yang berada langsung di Bantaran Kalisuntar. Dan penanganan di wilayah banjir Kanal Timur atau BKT. Pramono menjelaskan salah satu yang paling mungkin dikerjakan secara cepat adalah melakukan naturalisasi 34 bidang lahan yang sudah diajukan sejak masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Yang terjadi adalah dua, karena banjir kiriman dan banjir karena lokal. Nah di lokal ini warga mengajukan untuk segera ditangani ada 300 meter yang sering jadi patel neknya 34 bidang pembebasan lahan. Kalau itu bisa dinaturalisasi maka daerah ini harusnya banjirnya akan berkurang banyak tetapi juga di BKT-nya harus ditangani. Sebab kalau tidak disininya sudah bagus di BKT di ujungnya masih terhambat juga akan jadi persoalan. Selama proses naturalisasi di Jakarta yang dilakukan oleh BPR dan Pak Presiden saya selalu berlambing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.